Geledah Detili Sujokowi gantikan Megawati Loyalis Ganjar Perawo, saya yakin pelontarnya adalah Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta Saya rakyat biasa, tidak berpartai Dan tentu saja sama seperti rakyat Indonesia yang lain Saya punya hak politik yang sama Untuk mengusuh atau untuk mendorong orang-orang yang menurut saya Pas melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi Kebetulan di mata kami semua Sosok Pak Ganjar yang kebetulan adalah KDPDV adalah orang yang tepat Sehingga kami yang tidak terikat dengan artai politik Yang bergerak menurut cara kami Berkomunikasi menurut cara kami sendiri Sebisa-bisa kami Dan saya setuju dengan Pak Andreas Mekanisme formalnya memang untuk seorang kalon presiden Nanti disultan atau diusung oleh partai Kemudian ada pemilih Tetapi kita kan juga tidak hidup Tentu saja mengusung esu yang cukup sensitif Pertama, apa betul ini relawan Ganjar Peranowo? Karena selama ini biasanya relawan Ganjar Peranowo itu Tidak pernah bicara tentang suksesi kepemimpinan di BDPDV Kita tahu persis misalnya dari rekam jejak Dari berbagai relawan-relawan yang hampir tiap hari deklarasi di berbagai tempat Itu kan terlalu bicara tentang Ganjar itu adalah sosok yang dinilai pantas untuk maju Dan bisa diusung Kalau pun toh bicara tentang PDIP Paling mungkin hanya mendesak PDIP Untuk segera mengumumkan kira-kira siapa kandidat Pilpres Yang akan diusung oleh mereka Kan begitu Yang kedua Kalau pun toh ini betul kami relawan Ganjar Apa namanya Betul relawan Ganjar Peranowo? Saya kira memang harus ada saksi yang cukup berkas Karena ini tentu akan merusak suasana hati Suasana kebatinan Bagaimana konsolidasi dan hubungan baik antara Megawati dengan Jokowi Ketua Umum Ganjar Peranowo Mania Jipi Mania Emanuel Ebenezer atau Noel Geram dengan kemunculan isu Jokowi Dodo atau Jokowi Akan menggantikan Megawati Sukarno Putri di PDI Perjuangan Dirinya bahkan Menilai isu tersebut Sengaja dilontarkan demi menjegal Langkah dari Ganjar Peranowo menuju Pilpres Setelah 2024 Menurut Emanuel Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan Yang setia dan tidak pernah diragukan lagi Keduanya sudah teruji Dalam perjananan sebagai kader Hingga mencapai puncak penugasan dari PDI Perjuangan Ia meyakini pihak yang mengadu domba pada akhirnya Akan tergongkar Karena itu menurutnya siapa yang memecah belah Keutuhan bangsa dan negara Dengan sendirinya akan dimusuhi publik Ia mengajak semua pihak untuk menjaguhkan calon masing-masing secara positif Bukan dengan merendahkan calon lain Apalagi dengan memecah belah Ia menegaskan prinsip dan keyakinan yang dianuci Pimania Meninggikan calon atau Ganjar Pranowo Tetapi tidak akan pernah merendahkan calon lain Agar masyarakat semakin yakin bahwa politik adalah sesuatu yang baik Maka para aktivis sosial dan partai Harus terlebih dahulu menganut aliran bahwa Kejujuran adalah kebijakan terbaik Honest in the best Maka lontarkanlah isu-isu yang benar Baik dan berguna Jelasnya Respon menohok Ganjar dan Gibran Soal isu Jokowi Ketua Umum PDIP Dari Solo Isu dukungan keperadaan Presiden Jokowi Dato Jokowi untuk menduduki kursi Ketua Umum PDIP Muncul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Serta Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Kompak menepis isu tersebut Untuk diketahui Relawan yang mengatasnamakan Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia Untuk Ganjar Rano atau Kami Ganjar Mendoakan agar Presiden RI Jokowi Menjadi Ketua Umum PDIP Pada tahun 2024 Koordinator Nasional Kami Ganjar Joko Priyoski Mengatakan Jokowi layak menduduki kursi Ketua Umum Partai tersebut Untuk PDI Perjuangan Kita tahu bahwa Fatsun Partai itu adalah demokrasi Bukan Partai Kerajaan Maka kami berharap Pak Jokowi mau tak bisa Maka kami berharap Pak Jokowi Mau dan bisa terpilih Kelak menjadi Ketua Umum di Kongres PDIP Tahun 2024 Kata Joko dilansi dari The Ketuk News Respon Ganjar Pranowo Ganjar bereaksi keras terkait isu dukungan kepada Jokowi Untuk menjadi Ketua Umum PDIP itu Ganjar bahkan menyebut Penggagasnya merupakan penumpang gelap Saya minta kita semua memaspadai adanya penumpang gelap Agar siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang Kata Ganjar dalam keterangan tertulis Minggu 30 Oktober 2022 Lebih lanjut Ganjar menilai yang menggagas ide tersebut Ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP Menurutnya ide seperti itu hanya bisa datang dari orang Yang tidak mengerti aturan dan relasi di PDIP Ide Jokowi Ketua Umum PDIP itu sebuah kengawuran Dan imajinasi dari seseorang yang tidak mengerti aturan di PDIP perjuangan Yang tidak mengerti relasi diantara kami di dalam partai Dan sangat sembrono katanya Saya kira yang seperti ini mesti dicermati Apakah ini ide pribadi atau seruan orang Kita yang sejak awal mendukung Pak Jokowi di dalam Pemerintahan tentu seharus segera meng-counter orang-orang yang semacam ini Agar tidak terpancing situasi yang mengadu domba Kata dia Adanya aroma penumpang gelap juga mulai dicium Ganjar ketika ada yang mengaku sebagai relawannya Mendesak KPK mengusut Ketua DPR RI Puan Maharani Terkait kasus EKTP Mulai banyak penumpang gelap dan mendorong-dorong dengan adu domba Katanya Selain itu Ganjar berpesan Kepada relawan agar tidak melakukan strategi kotor Termasuk untuk tidak menjelek-jelekan orang Dan mendiskreditkan partai Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun Satu, agar tidak menjelek-jelekan orang Dua, tidak mendiskreditkan orang Tiga, juga tidak mendiskreditkan partai-partai Katanya Sementara itu wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi Gibran Raka Bumi Raka juga memberikan tepisan Gibran pun malah mempertanyakan apakah ketua umum PDP Megawati Soekarno Putri akan diganti Gak ada tanggapan Ya emangnya meh diganti Memangnya mau diganti Kata Gibran Senin 31 Oktober 2022 Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan bahwa Sang Ayah tidak akan menjadi ketua umum partai Gak, gak jadi ketua Tegasnya Gibran memastikan Jokowi tidak ada rencana untuk menjadi ketua umum Bahkan saat Jokowi sudah tidak menjabat lagi selagi Presiden mendatang Yang artinya Gak ada omongan seperti itu Gak paham saya Bungkasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!